Intro Memperingati hari jadi ke-12 Partai Gerindra, DPC Partai Gerindra Kota Medan melalui PAC Gerindra Kecamatan Medan Belawan menggelar sejumlah kegiatan bakti sosial di kawasan Belawan. Terlaksananya kegiatan bakti sosial yang dilakukan para pengurus dan kader Partai Bisutan Prabowo Subianto ini. Di antaranya melaksanakan fuging atau pengasapan di permukiman padat penduduk tepatnya di Kelurahan Sicanang dan Kecamatan Belawan. Kegiatan fuging diharapkan agar seluruh warga dapat terhindar dari segala penyakit demam berdarah dari serangan gigitannya mengaidis. Tidak hanya fuging, di usia ke-12 Partai Gerindra, DPC Partai Gerindra Kota Medan juga melaksanakan pengecatan tembok dan pembersihan pemakaman muslim dan nasrani. Dalam kegiatan ini, turut dihadiri Ketua DPC Gerindra Kota Medan, Bobi Zulkarnain, dan PAC Gerindra Medan Belawan, Jaya Saputra, ikut melaksanakan bakti sosial tersendiri. Pembersihan pemakaman ini dilakukan kader Partai Gerindra tersebut, sebagai wujud dan memperlihatkan bahwa Partai Gerindra adalah partai nasionalis dan memiliki kebedulian kesesama umat beragama. Selain itu, Partai Gerindra adalah partai yang dapat berbuat dan hadir lebih di tengah masyarakat. Kami warga kurang melawan satu, lingkungan tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh belas mengucapkan rasa terima kasih pada pimpinan VAC Anak Cabang Partai Gerindra yang mana telah melaksanakan pogging secara gratis. Dan juga kami mengucapkan selamat hari jadi, Gergahayu Partai Gerindra yang kedua belas, semoga selalu sukses. Jaya. Dalam rangka HUT Partai Gerindra yang kedua belas tahun 2020, kami melaksanakan bakti sosial di Kecamatan Medan Belawan, tepatnya di Kelurahan Belawan 1 dan Kelurahan Pulus Canang. Yang kami laksanakan adalah berupa bakti sosial untuk pengasapan pogging di mana di Belawan 1 merupakan padat penduduk yang sering terkena wabah demam berdarah. Dan di Pulus Canang kami mengadakan pembersihan TPU Perkuburan Muslim dan Perkuburan Nasrani supaya Gerindra dan para kadernya tetap ada di masyarakat dan dekat dengan masyarakat sesuai dengan perintah Ketua Umum dan melalui ke perintah Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara dalam rangka HUT ini, kami tetap ada di masyarakat dalam situasi dan keadaan serta kondisi apapun. Oleh karena itu, kami yakin Gerindra ke depan tetap ada di masyarakat dan tetap diterima masyarakat. Kami mengucapkan, DPC Gerindra Kota Medan mengucapkan selamat HUT Gerindra yang ke-12. Semoga partai kami ini, partai Gerindra ini menjadi partai yang besar, partai yang bisa bergerak dan berjuang bersama masyarakat untuk membangun Indonesia Raya. Kegiatan bakti sosial di usia ke-12 partai Gerindra ditutup dengan prosesi pemotongan tupeng dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan dari Gerindra. Ikwan Ritonga juga sebagai calon wali Kota Medan 2020. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara Kegiatan jangguan aku juga dalam prosesan lantaran. Akhirnya, bila itu.